Kenapa disebut lesung batu? Mungkin dia bercerita kaget, dimana kamu mandi tadi? Kan? Oh, dia lesung batu itu, nak. Oh, iya, iya, iya. Oke, inilah lesung batu. Lesung batu dan sekitarnya ini disebut? Orang muntai. Orang muntai, seperti itu. Bisa jadi ini memang berasal dari muangtai, Pak. Itulah dibangun di situ, yang wajewang sini lesung ayu. Oh, kenapa? Ayu itu panjung. Dia pakai kincir, antannya itu bukan dipegang, dia... Begali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Facebook BK Chandra Asena. Dan Youtube DK Chandra. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat olafiat, panjang umur, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ya Rabbil Alamin. Desa Lesung Batu terdapat di Kecamatan Rawasulu, Kabupaten Muratara, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data sumber dari pemerintah Desa Lesung Batu, bawasannya diperkirakan Desa Lesung Batu berdiri sejak tahun 1820, dengan wilayah luas Desa Lesung Batu lebih kurang 2.200 hektare persegi, yang terdiri dari 3 dusun, dengan jumlah penduduk 1.714 jiwa. Yang terdiri dari 556 kakak, penduduk Desa Lesung Batu rata-rata bermata pencarian sebagai petani dan pekebun. Desa Lesung Batu ini adalah sebuah desa yang berada di tepian sungai Rawas. Desa Lesung Batu telah dimengarkan menjadi dua, yaitu Desa Lama yang bernama Desa Lesung Batu dan Desa Baru yang bernama Desa Lesung Batu Muda. Jika Desa Lesung Batu Muda berada di pinggir jalan lintas Lubuk Linggau Cambi, namun Desa Lesung Batu Lama atau dengan nama Desa Desa Lesung Batu berada di seberang sungai Rawas. Untuk tiba di Desa Lesung Batu, kita harus menyeberangi jembatan gantung. Jembatan gantung ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Jadi, di Desa Lesung Batu Lama tidak terdapat sama sekali mobil. Desa Lesung Batu berjarak sekitar 19 km atau dengan waktu tempuh 23 menit perjalanan dari kota Muara Rupit, ibu kota Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara. Pemirsa, petualan Bujang Musir, Palembang, Sumatera Selatan hari ini ada di Desa Lesung Batu, nak nujur ke Desa Lesung Batu Lama. Ada duo, ini di jembatan gantungnya. Desa ini menyimpan banyak sejarah, terutama ketertarikan saya mendengar nama Lesung Batu. Mungkin sama halnya seperti pemirsa yang ada di rumah. Lesung adalah sejenis alat untuk menumbuk padi. Mungkinkah di Lesung Batu ini ada situs Lesung yang terbuat dari batu? Dan kenapa desa ini dinamakan Lesung Batu? Biar tidak penasaran, mari kita simak video ini. Tapi jangan lupa beri dukungan kepada saya bagi yang belum, dengan cara follow Penspec Facebook Dekat Chandra Asena, dan subscribe channel Youtube Dekat Chandra. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Pemirsa, kedatangan Dekat Chandra Asena kali ini ke Muratara dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Muratara yang ke-9. Dan kedatangan saya ke desa Lesung Batu kali ini atas undangan dari adik kita, Tori. Pemirsa, untuk mendapatkan cerita tentang sejarah desa Lesung Batu ini, tentu saja kita membutuhkan seorang narasumber. Untuk itu, adik kami Tori dan kawan-kawan menemani saya menuju ke rumah narasumber yang bernama Zaini Nungci. Selain adik kita, Tori, perjalanan saya pun ditemani oleh seorang kaur umum. Setelah berkenalan dengan narasumber, selanjutnya kami segera menuju ke lokasi situs Lesung Batu. Sebuah batu berukuran besar yang berada di tepian sungai Rawas ini menyerupai Lesung. Diameternya lebih kurang 2,5 sampai 3 meter. Sekitar 100 meter dari jembatan gantung mengarah ke ulu atau sekitar 50 meter dari sebuah masjid tertua yang ada di desa Lesung Batu. Zaini Nungci menjelaskan bahwasannya masjid ini adalah masjid tertua di desa Lesung Batu. Inilah sebuah beduk yang sudah ada setelah pembangunan masjid ini. Beduk ini dibuat dari sebatang kayu malok yang utuh dan dibolongi. Berdasarkan narasumber, bahan kayu ini didapati dari desa Terusan atau Muara Rawas. Dan masjid ini sudah dibangun sejak 1926. Pemirsa, inilah situs sebuah batu yang menyerupai Lesung. Bagaimana sebenarnya cerita tentang situs Lesung Batu ini? Saya semakin penasaran, sama seperti pemirsa. Jangan skip video ini, karena setiap perbincangan kami adalah suatu hal yang menarik untuk menambah wawasan kita semuanya, khususnya di bidang sejarah. Pemirsa, hari ini Koyong Dekat Chandra Asena sudah datang di situs Lesung Batu yang menjadi cikal bakal namo dari desa Lesung Batu Judewe. Ya, kebetulan lokasi tempat kami berdiri ini tidak jauh, sekitaran 100 meter jaraknya. Dari masjid itu sekitar 50 meter, dari dibatan gantung sekitar 100 meter. Kita nak nyari tahu, sebenarnya Cak Mano cerita, singgul kata dipaten ke menjadi namo desa Lesung Batu. Aku bersama, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Bapak, siapa Pak tadi? M. Zaini Nungci. Bapak M. Zaini Nungci, selaku pemangku adat desa Lesung Batu. Pak, Iko adalah desa Lesung Batunya Pak. Menurutnya Pak, kedalaman Iko katanya dalam Pak. Sekitar 1 meter lebih. Sekitar 1 meter lebih. Oh, berarti dia sebuah celukan kayak gitu Pak. Ya, berbentuk lesung. Oh, berbentuk lesung beneran. Dan agak melingkar seperti itu Pemirsa. Oh, Pak. Menurutnya ini kata Bapak tadi, kalau Banyu dalam, Banyu Rawasnya lagi dalam, ini jadi pusaran air Pak. Jadi pusaran air Pemirsa. Jadi, kata Bapak, nanti kalau Banyu itu besar, di sini nih Banyu Rawas tuh muter-muter kayak gitu Pak. Di cerita ke Singgokato ini, Pusang Batu tuh puyang kita dulu Pak. Kalau boleh disebutkan Pak, puyang kita. Oh, cerita lesung batu ini, selayang pandang. Ini tertulis dadok. Tapi dari mulut ke mulut, dari mungkin ratusan tahun yang lalu. Apa lagi? Ini kan, kita ini kan dulu tan. Nggak ada penduduk ya. Penduduk asli itu kan, istilahnya penduduk netap yang belum berbudaya. Nah, cerita lesung batu ini, dinamu ke lesung batu. Kita ambil selingkat, menurut cerita. Nggak tahu zaman kapan kan. Diperkirakan mungkin zaman Majapahit. Ada yang keturunan, yang kuburannya masih ada di sini. Sampai sekarang, seterah tujuh kilometer di hutan sini. Sekarang masih bisa disaksikan. Makam tersebut? Makam itu. Yang terkenal dengan Rajo Empedu. Oh, Rajo Empedu punya keluar. Yang terkenal di daerah rawas ini kan ada jalan-jalan di Remban Lubuk-Embang itu Rajo Empedu ini. Rajo Empedu ini. Oh, makamnya di sana? Masuk dari mana, rombongan itu kan, keluarga itu. Mungkin di sini lah ada keluarga. Tapi yang bercerita mengenai eksposnya lesung batu ini mungkin dari ini. Bajalanda dulu dari ada sungai ini. Sungai Nusoh yang waroninya di Remban. Itu kita ambil singkat dari situ kan. Bajalan-jalan berpetualangan. Yang namanya itu dengan keluarganya Dewi. Kita tahu di sini mungkin ada penduduk. Di sekitar sungai Nusoh namanya. Itu jalan-jalan sampai di daerah sini. Dia kan mencari tepian, namanya, batemula lesung batu. Karena ini berapa bentuknya itu. Seperti lesung. Lesung batu. Mungkin dari bahasa dulu ini lesung batu. Jadi ceritalah dia. Dengan keturunannya. Nah, keturunannya itu ke Manok ini tidak tahu. Tapi kuburannya masih ada. Ini sudah pernah melihat. Makam penemu dari desa kita lah. Yang menemui menyebut lesung batu. Pertama kali. Ini kan lado kan. Mungkin lado yang nemu-nemu. Tapi bukan sekedar bertemu baik kan. Kenapa lesung batu? Mungkin dia bercerita. Di mana kamu mandi tadi? Nah, kan? Oh, dia lesung batu. Oh, iya, iya. Ini lah lesung batu. Dia tempatnya bukan mungkin di sini belum ada desa. Buktinya makamnya di situ. Dan ini mungkin dikatakan cikal bakal membawa agama. Bukan. Sebab di sini ada orang. Ada makam di situ makam muslim. Jadi ada orang dari Manok itu. Berdasarkan pengamatan sejarah Ali. Aku juga temannya. Di sini ada makam dua orang laki seri. Jadi ini urup-urup di Nisan ini. Kaligrafi Arab. Maka menurut pengamatan dia. Lesung batu inilah cikal bakal agama Islam di Rawas. Sekarang masih ada di situ. Tapi kalau kepuyangan kita dewe, Pak. Nama makamnya apakah yang disebutkan tadi, Pak? Kepuyangan masyarakat. Itu bukan puyang-puyang asal orang sini. Tapi kenyataannya yang punya cerita ini yang menimbulkan nama ini lesung batu. Karena dia tahu bentuk ini, ini lesung batu. Pada saat itu? Padahal dulu mungkin lado yang diam-diam. Tapi belum ada yang menyebut ke ikut lesung batu. Jadi kapan cerita itu? Ini cerita awalnya kita sudah tahu. Dikatakan sudah 100 tahun. Makam itu kapan kita lihat itu mungkin jalan zaman Majapahit. Sebab ada yang cerita khusus Raja Pedu itu. Dia itu datangnya bukan dari sini. Dia itu mengembala. Kebenaran mungkin usiannya batas lesung batu lah mengangkat di situ. Oh iya, iya. Artinya? Ada keanehan di... Ada keperkelainan dari makam yang lain. Dia itu di pinggir sungai. Sungai itu kan paling cahaya nih. Kalau sedang surut. Kuburan itu kami lihat. Sama datar dengan sungai. Tapi apabila sungai ini besar. Sampai kucuk, kebalas ini tinggi. Dia masih timul. Cari itu orang situ. Tidak terendam banyak itu. Di tengah hutan sampai sekarang tempatnya itu masih apa? Masih bersih terus. Sapo yang itu. Padahal jauh dari dusunnya. 7 kilo. 7 kilo kita masuk hutan. Di situ ada. Mungkin ada orang tiap waktu ada di situ. Makamnya kan diukur mungkin 2 meter. Oh, 5 meter. 5 meter. Besarnya sekitar 2 meter sekitar. Kalau yang tadi dijelaskan, Mbak Tri yang menyebut lesung batu itu adalah mendatang dari luar, Pak. Mbak Tri pada zaman pada kala itu itu sebenarnya penduduk lesung batu ini lado, Pak. Kemungkinan lado. Kemungkinan lado itu adalah penduduk asli. Entah orang hutan. Pada dasarnya, di sini sudah ditempatkan oleh penduduk. Dan ada perantau yang dari luar tadi. Bekeluarga. Dan dia bilang di lesung batu. Atau batu yang menyerupai lesung. Dapat kami gambarkan juga pemirsa, bahwasannya diameter dari lesung batu ini sekitaran 2,5 meter sampai 3 meter. Karena tidak terlalu simetris. Atau tidak terlalu pesisi ukuran lubang dari cepukan batu yang menyerupai lesung ini. Tapi memang di sini banyak, Pak Yoh, banyak batu-batu yang ini masih terbilang batu napal, Pak Yoh. Itu batu koral, batu kerakal, pasir, aduh dalamnya. Komplitlah di sini. Nah, pemirsa, di batu ini sebenarnya di lingkungan kami berdiri ini banyak bebatuan, cuma batu yang lekuk menyerupai lesung itu cuma satu. Yang lainnya menonjol bagaimana batu-batu yang lainnya. Makanya disebut dengan napal, napal. Disebut dengan lesung batu. Dengan sebut batuannya adalah batu napal, Pak Mista. Pak, kalau misalkan kepuyangan kita leluhur nenek moyang kita, Pak, gimana, Pak? Ya, ya. Menurut cerita, ini mungkin tidak ada hubungannya dengan yang dengan yang Raja Empeduh. Oh, Raja Empeduh ini, ya. Maka dikatakan Raja Empeduh, namu aslinya lupa. Oleh karena dia punya kesaktian, menurut cerita, dia itu kalau nak, kalau kita nak mengersihkan badan, kita akan mencabut. dia itu kapak. Saking saktinya. Nah, untuk cerita lesung batu, dari rembahan lubuk kemang, lesung batu surulangun ini, seketurun. Oh, ya, ya. itu ada disebut dulu asal lesung batu ini, orangnya, bukan lesung batu ini. Orang lesung batu ini, asalnya orang muntai. Oh. Muntai. di mana muntai? Itulah di sebelah ilir lubuk kemang. Apa memang sampai sekarang masih ada, Pak? Masih ada. Desa muntai itu? Itu bukan desa, hutan. Oh. Tapi asalnya, orang lesung batu ini, orang muntai. Tidak tahu cerita, kenapa disebut muntai. Mungkin ada hubungan dengan muntai. Bisa jadi, ya, Pak. Sekarang ini kalau ada lubuk, lubuk mana sungai? Lubuk muntai. Kalau di atasnya, di mana kamu? Kami di tebing muntai. Berarti situlah asal lesung batu. Maka orang rawas yang tua-tua sekarang, yang umurnya 80 ke atas, kalau masih ada, dia memanggil kamu ini, ke mana orang muntai? Dia ngatuh orang lesung batu. Orang surulangun yang tua-tua yang umurnya ada 90, yang sekarang sudah tahu. Kalau dia manggil ke mana, ini anak-anak orang muntai, ini ke mana? Oh, iya, iya. Baik-baik. Sebentar. Pemirsa, itu asal penduduk, kan? Datang dari situ. Koyang Dekat, coba gambarkan sedikit dari perbincangan tadi yang menarik sekali. Justru, kalau orang-orang yang sudah tua, penduduk dari daerah lain atau dari wilayah lain itu, manggil penduduk wilayah sekitaran. Orang lesung batu. Lesung batu dan sekitarnya ini disebut orang muntai. Orang muntai. Seperti itu. Bisa jadi ini memang berasal dari muantai, Pak. Karena tidak pungkiri, pemirsa, pada zaman kemaritiman kerajaan Sriwijaya, banyak sekali. Negara-negara ataupun juga Sriwijaya, bahkan sampai ke muntai. Sampai ke mana-mana. Seperti itu. Kita lanjut lagi, Pak. Ada tebing, kita jelaskan saja. Kenapa disebut muntai? Bukit di situ disebut tebing muntai. Makanya lubuk itu lubuk muntai. Lubuk muntai mana? Sebab dia ada yang rendah, ada yang tinggi. Lubuk muntai tinggi. Berarti ada yang tinggi. Ada yang lebih. turunan tiga berarti. Ini cerita agak ini ya. Yang tua sekali Surulangun bukan? Tiga berarti ini merantau dari Bukit Muntai itu ke sini. mencari tempat pemukiman. Yang satunya mampir di sini mungkin yang adik-adik yang tengah yang paling bungsu tinggal di Lubuk Kemal. Yang tua itu lagi suruh langun rawas. Kenapa dia suruh langun? Karena yang tua biasa pahala. Pengalaman. Jadi akhirnya dia merajuk. Merajuk itulah dikata melangun. Maka disuruh langun. Oh, iya, iya. Cari sana melangun. Tapi, kalau diceritakan Bapak tadi, satu keturunan adik-beradik lah antara kepuyangan kita, kepuyangan suruh langun, sama kepuyangan apa tadi? Lubuk Kemang. Lubuk Kemang, Sikok, kepuyangan. Satu adik-beradik lah. Desa lain itu pencaran dari keturunan-keturunan ini. Oh, iya. Campuran dengan orang Palembang, orang-orang Mano. Lu Rawas lain lagi cerita. Berarti, Pak, dari cerita tadi, Desa Kitolu, apa namanya, Lusung Batu ini termasuk desa Tertuwa di wilayah di seputaran sini, di beberapa area sini, Desa Tuwo. Dan ini sudah dimengarkan menjadi dua desa, Pak, yuk? Dua desa. Oke, Pak. Untuk makam keramat kepuyangan kita, Pak, makam leluhur kita, di mana, Pak Ado-Nya? Di Lubuk Kemang itu ada itu namanya Pangeran Mas. Ini dari asal mula. penduduknya itu. Kira-kira bercerita. Ada Pangeran Pali aja kita tahu cerita. Orang Lepuk Kemang itu kalau Bapak Insinur Rasim itu dulu bisa bercerita. Cuma Laninghal kan? Tahu Insinur Rasim? Belum. Yang di Pemda. Belum. Belum tahu. Sekarang ada di Pemda. Kalau Bapaknya tahu cerita. Pangeran Mas itu adiknya siapa ada kelas yang batu namanya Pangeran Pali dan sebagainya. Orangnya sakti-sakti. Ada cerita bahwa harimau dipikul dan dilempas di dusun. Sangkit sakti yang dulu. Berarti lokasi makam keramat penyakit itu adiknya? Dia Lubuk Kemang. Apa Pak? Lubuk Kemang. Lubuk Kemang. Mungkin Pangeran Mas. Di desa Lubuk Kemang. Adiknya di ilir desa Sekitar 3 km. Sekitar 3 km. Dia juga berada di pesisir Sungai Rawas, Pak. Kenapa di Lubuk Kemang? Karena kebenaran kamu ini di mana? Kami ada di sungai itu ada Lubuk. Di atasnya Batang Kemang. Maka disebut Lubuk Kemang. Betul sekali. Suruh langun? Itulah tadi. Jelah. Kena gitu. Lari-lari di mana? Cari olah. Dia melangun. Katakanlah suruh langun. Betul. Betul. Bahasanya ada bahasa 3. Antara Lubuk Kemang. Nadanya tidak sama. Meskipun dia... Sama, tapi ada. Aduh aksen penyampaian Anda tidak di aleh. Kalau di atasnya kami kan Lubuk Kemang itu orangnya agak ngegi. Apa namanya itu agak ngegi? Oke, kemudian agak manggang. Kemudian langsung bagi ini orang-orang bungsu, kan? Bungsu. Angkat-ngkat dikit, aduh. Dulu. Kalau ini tengah-tengah bahasanya sudah hanuk. Tapi kalau balik ke Selangon bahasanya sama, tapi nadanya lain. Oh, dik. Sama, nung. Oh, iya. Tapi bahasanya sama, cuma cara menyampaiannya berbeda. Dialeknya lain. Intonansinya tidak sama. Pak, kalau yang disebut dengan apa tadi? Tebing montai. Montai. Tebing, Pak. Tebing montai. Tebing montai itu adanya apa di wilayah di sebelah ilir Lubuk Kemang? Masuk ke desa mana, Pak? Lubuk Kemang. Oh, Lubuk Kemang. Malah di ilirnya Lubuk Kemang, tapi masuk desa Lubuk Kemang. Petarik pernah kesana? Tahu tidak cerita ini? Belum. Belum tahu. Orang situ juga, mungkin tidak tahu. Tapi orang tuanya tahu. Muntai, muntai. Orang tua, kalau dia nanya di mana Lubuk Muntai tinggi, pasti tunjuk situ. Kalau anak-anak sekarang, tidak tahu. Kalau boleh diceritakan, Bapak pernah kesana, Pak? Aku lewat, tapi aku tidak tahu lewat baik di sungai Kerupi. Ini tebing muntai. Ini Lubuknya, Lubuk Muntai. Adanya di pinggir sungai Rawas juga? Di sini, ini ceritanya. Banyak yang sejarah sini. Tapi kita tidak ada turun. Itu ada namanya lebih tebing sungai Periuk. Di sini ada peninggalan sejarah tempat ngikat kapal besar. Dia pun atas tebing. Kita tidak herankan buktinya. Kemudian di situ ada namanya tebing candi. Ada kan candi? Masih masuk di lokasi candi? Sekarang ada candi. Kapan candi itu ditemu? Sekitar tahun 90-an candi itu ditemu. Di situ disebut candi kapan? Sejak kami ingat, di situ sudah disebut candi. Tidak tahu asal mana dari nenek moyang kita dulu, namanya tebing candi. Rupanya tahun 90-an, sejak jalan lintas itu ada, di atas itu ada candi. Sebagai kali ini candi. Ini dibuat tadi di situs candi lesung batu. Di sini ada lagi tebing, namanya tebing timur. Di situ tempat keramat. Dua macam. Ada yang di atas. Oh, tidak nampak lagi cukup ya? Nah, di situ. Ini sungai ini begini. Yang di bawah itulah makam yang mungkin cikal bakal muslim desa ini, yang di bawah. Aku baru selalu ditulah ketemu. Padahal itu diajak orang dari Jakarta mencarinya. Aku tidak tahu. Yang di atas ini bukan. Di atas itu ada juga keramat. Tapi keramat mungkin agama lain ya. Itu ada tanggo zaman dulu dibuat. Tanggo witik. Tanggo keramat. Sekarang tidak dia itu budak lagi. Itu kebunnya budak. Itu nanamono tebing sungai Priwuk. Di situ kami cari di bekas orang itu. Ada peninggalan seperti perunggu lama-lama. Ada piring sebesar ini. Oleh karena orang mencabar kebun di situ tidak tahu arti. Bukan dia pecah-pecah. Oh, tidak tahu. Sekarang masih ada di rumah nenek. Salah satunya? Dikata beling bukan. Kata tanah bukan. Besi bukan. Apa itulah perunggu. Cumanlah gompil dikit. Itu kapaknya. Oh, iya, iya. Kalau yang besar-besar ini lancur banyak. Itulah dibawa. Mungkin ada hubungannya dengan di Jawa itu di mana. Ini kan di batu-batunya. Itu masih ada di tanah. Baik. Pemirsa, kita ini ada di depan batu yang menyerupai lesung. Berlekuk kayak gitu. Sekali lagi kami jelaskan berdiameter antara 2,5 meter sampai 3 meter. Pak, katanya ini benar-benar yang terbentuk oleh alam. Alam. Lebih kurang yang terbentuk oleh alam. Dan yang namanya alam membentuknya kita tidak perlu tahu kapan kejadian ini. Cuman menurut ceritanya Bapak, tadi sempat di rumah Bapak ceritanya juga, ada adat-istihadat kita di lesung batu ini dulu bikin lesung di batu. Nah, mana ceritanya Pak itu? Oleh karena mungkin lesung batu itu dari zaman dulu orang nubuk di batu. Lesung batu, karena dibuat dari batu dikatukannya lesung batu. Dan itu dibawa ke rumah batunya? Di rumah. Namanya disingkat lagi lumpang batu. Lumpang batu, betul. Lumpang batu. Kemudian di desa ini ada lesung juga dari kayu. Panjangnya sekitar tengah 2 meter. Kalau diterungkupi, icak mobil sedahan. Ya, ya, ya. Betul. Kemudian itu di tengahnya ada lubang. Ini lesung kayu. Yang pakai alu atau antan. Yang orangnya nubuk kadang orang empat. Sekitar tahun sebelum 2000 orang sini padi masih itu. Untuk membuat tepung beras. Untuk membuat beras. Dari padi jadi beras. Oh, dari padi sebelum tidak ada di pabrik adanya, Pak. Tidak. Tapi pakai manual untuk melepaskan kulit dari beras itu. Jadi kalau sudah panin orang lesung batunya ramai sebuah bola bulan tiap malam kan. sebelum adanya mesin pabrik pengolahan padi. Sudah itu adanya. Agak menderan dikit. Itulah dibangun di situ yang wajib orang sini lesung ayu. Kenapa? Ayu itu panu. Dia pakai kincir. Antannya itu bukan dipegang. Dia begilir apa-apa. Antan delapan nombok kalau itu. Atau orang lahat itu. Iya, iya, iya. Lapan antan dia. Iya, iya, iya. Oh, antan delapan. Aduh, iya. Di dalam itu dia berjalan dulu. Karena sudah digerakkan oleh air. Diputar air itu. Oh, iya. Sekarang lah ilang itu. Situ, situ. Maaf, Pak. Pak menolik kamera. Pak, yang kata Bapak tadi antan delapan yang digerakkan oleh apa namanya Banyurawas. Itu tuh seingat Bapak Bapak masih. Tidak ingat. Tidak ada bekas-bekas. Oh, di zaman Bapak pun zaman Bapak masih muda. Orang masih nyebutnya di mana Singa? Perahu. Singa di Lesungayu. Oh, berarti itu di zamannya orang tuanya Bapak ya lebih kurang. Orang tuanya. Oh, kayak gitu. Bukan pasti lapan, bukan. Tapi kalau orang lahat ngatanya yang tanda lapan. Karena jumlah antannya lapan. Iya, iya. Kalau di sini tidak tentu jumlah banyak. Iya, iya. Diputar oleh kinci tadi kan macam ini kan. Dan itu yang menjadi tapa-tapaan ininya tadi antan itu batu, Pak, ya? Menurutnya? Atau? Kemungkinan. Cuman sekarang lah berubah. Itu di mana, Pak? Kira-kira di di sini. Itu patas yang tower listrik. Oh, iya. Dulu ada semen itu tangga ke bawah itu. Oh, iya. Mobil sampai itu. Nama itu Lesung Ayu. Lesung Ayu. Lesung Ayu. Karena diputar oleh Ayu. Ayu itu Kalau Ayu tahu. Cerita itu tahu tak? Kalau itu cerita belum? Kakak pernah tahu tak cerita? Belum juga. Cerita lama-lama. Menarik sekali. Ada cerita Raja Om Pedu. Ada Pangeran Mas tapi di Lubuk Emang. Ada cerita Karamat Tebing Timur. Ada Tebing Candi. Kapan Tebing Candi? Ada orang nanya. Kenapa kamu sebut Candi? Tidak tahu. Pokoknya dari Nenek Moyang kami sebut Candi. Belum ada Candi itu. Tapi orang lertanya nanya dengan aku. Kenapa disebut Candi? Tidak tahu. Dari Turun Temurun dia disebut semen Candi. Baru tahun sekitar 2000 tadi Candi itu timbul. Berarti zaman dulu itu ada Candi. Pak, kita balik sedikit ke arah yang kata Bapak tadi menumbuk untuk menghasilkan beras. Kalau yang Bapak bilang apa tadi lesung ayu itu tuh di zaman orang tuanya Bapak. Tapi kalau yang numbuk manual pakai tangan Antan yang pakai apa-apa tapi bertimpalan. Itu tuh di zaman Bapak sudah doh. Masih ada. Bukan sudah doh. Masih ada. Bukan itu. Masih zaman Bapak pun masih. Setiap tiga rumah ada lesung itu di depan rumah. Jadi aman lagi musim panin padi. Yoh, ramin lah. Ramin lah. Disitulah pertemuan Bujang Gadi. kalau tidak musim itu Bujang dengan Gadis tidak pernah temu. Oh, iya, iya. Jadi berarti pada zaman Bapak itu jadi gue cek itu. Cek itu. Bapak waktu itu sulit bertemu Betino sulit. Iya, iya. Kalau tidak ada acara itu. Momen lagi habis panin itu ada acara Bujang Gadis lagi. Jadi Bujang Gadis itu melok. Bujang tidak diundang ada gadis. Gadisnya baik. Oh, gadisnya baik nombuk-nombuk itu Pak. Jadi Bujang tadi Akhirnya Bujang berajak. Kalau Bujang nombuk ya, pinggangnya tidak bagus. Iya, iya, iya. Ini tidak pernah ditumbuk namanya Pak Lesung Padi. Iya, betul lah. Jadi jangan dikata apa orang Lesung Batu nombuk cabai. Tidak, iya. Oke, oke. Berarti kalau yang apa bilang proses nombuk padi tadi tuh itu di depan-depan rumah. Di sini banyak orang Lesung Batu ini bikin minyak ada alat namanya keempat. Dari biji parah, biji karet bisa jadi minyak. Minyak itu jadi minyak olahan makan atau minyak? Makan, goreng. Oh, jadi minyak goreng? Dari biji karet? Baji karet. Oh. Sekarang karena biji karet sulit tapi Pak kami banyak. mabuk kalau sudah bisa. Iya, betul-betul. Jangan ditiru, pemirsa. Kemudian sebelum masuk ini, kita cerita lagi. Iya, Pak. Ada namanya ini. Apa itu, Pak? Mkisar. Mkisar. Sekarang kalau masih ada di bawah rumah orang, dulu aku minta setelah satu jangan dibuang. Dari padi untuk proses lebih mudah ditumbuk masuk dulu dalam mkisar putar. Jadi kesempatan menanang betimu bertemu itulah. kalau kebenaran aduk tidak diajak berpasangan coba diputar macam ini kan? Iya, iya, iya. Keluarnya jadi beras. Itu namanya kisar. Baik, baik, baik. Oke. Itu kira-kira sekedar intermezu lain. Iya, benar-benar. Taman-taman. Terima kasih. Kita tutup dulu untuk ingin. Baik, pemirsa. Terima kasih banyak mengikuti petualangan Bujang Musi Dekat Chandra Asena yang ada datang langsung ke Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu. Kabupaten Musi Rawas Utara di momen hari jadi Kabupaten Muratara ini yang ke-9. Yang ini kan ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak. Kemudian juga untuk Bapak kasih pemerintahan kasih umum ya? Kawur umum maaf. Kawur umum dan juga terima kasih untuk Bapak Kades. Jangan lupa kalau meninggal Lesung Batu Lesung Batu ada nama bahasa aslinya Lesung Batu Desa Betan. Apa itu Pak? Betan kalau baru sedih dari sini tangguh bertahan. Tapi apabila dilanjutkan motonya itu bersih elok tangguh aman nyaman itu betan. Sampai ke Torik pun sudah tahu ya? Oh betan. Jadi betan tangguh dipanjangkan itu lah itu merupakan termasuk filosofi. Baik. dari lokasi situs Lesung Batu Koyong Deka Chandra Asena bersama Kameramin Andika dan kami yang ada di sini pamit di lahir tapi kuali hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton